PASANGAN BUKIN BIKIN BAPER Niat romantis malah berujung tragis Kisah penjara paling mengerikan di Indonesia Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending Obrolan yang lagi tren dan happening Hai 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 viewers Kembali lagi bersama aku Claudie Bihilana lagi kalau bukan di On Trending Obrolan yang lagi tren dan happening Viewers warnanya cantik banget ya Ini baju Claudie warnanya kuning-kuning ke orange gitu ya Claudie suka banget sih sama bajunya Soalnya Claudie jadi cerah banget kayak matahari di pagi hari Viewers hari ini Claudie akan memberikan informasi-informasi Seputar celebrity, berita viral dan juga ada yang serem-serem nih viewers Gimana lagi kalau bukan di On Trending Obrolan yang lagi tren dan happening Viewers informasi pertama ini datang dari kalangan celebrity atau artis yang katanya bener-bener bucin Wah Claudie suka sih yang bucin-bucin Ini kira-kira siapa aja ya yang bucin Langsung disimak aja informasinya Ini dia Gimana viewer beneran bucin atau enggak nih Jadi Kiwil dan juga istri barunya yang bernama Fenty ini Pergi untuk umroh Wah ini bener-bener oke banget ya Umroh terus sekalian juga biar makin erat Dan semoga ini jadi pernikahan yang terakhir sampai akhir hayat ya Doin aja yang terbaik lah karena capek ya Kalau misalnya nikah terus masih cerai ganti lagi Aduh kalau pacaran aja Pacaran putus Pacaran putus Masih tuh capek Ya viewers ya Semoga lah ini bener-bener yang terakhir dan bahagia sampai akhir hayat Selanjutnya ini ada Vino G. Bastien dan juga Marcia Timoti Ini Claudie suka banget sama mereka berdua Kenapa? Tentunya karena prestasi bukan karena sensasi Vino G. Bastien dan Marcia Timoti dua-duanya itu bener-bener aktris dan juga aktor yang actingnya bener-bener bagus Dan Vino G. Bastien ini hanya memfollow istrinya saja Jadi followingnya itu satu yaitu istrinya Marcia Timoti Claudie tau nih ya waktu itu Claudie pernah lihat podcast Jadi ditanya ke Marcia Timoti Gimana nih ketemu sama suami yang bucin Sebenernya katanya dia tuh bukan bucin Tapi si Vino ini bilang katanya aduh capek banget ya Kalau misalnya harus mikirin kita harus follow siapa Nanti kalau misalnya kita ketemu sama orang Nanti misalnya ih yang ini di follow Yang itu gak di follow Jadi udah mendingan aku follow kamu aja Yang lain udah lah Ya ampun romantis banget Jarang-jarang loh Ada cowok yang mau cuman follow istrinya doang Biasanya kan cowok-cowok masih pacaran aja Itu followingnya udah kayak kosan putri Istrinya cewek semua Ya kan viewers? Ya semoga deh kita dapet yang baik-baik ya Jangan mau kalau sama cowok yang followingnya itu kayak kosan putri Istrinya cewek semua Aduh masih pacaran aja udah gitu Apalagi nikah makin banyak gitu cewek-cewek Viewers sih tadi kita udah ngomong nih Soal artis atau celebrity yang bucin ya Sekarang kalau dia mau kasih informasi Tentang hal-hal yang lagi viral nih Di media sosial Tentunya masih berkaitan dengan percintaan Tapi ini udah di atas pacaran lah Udah ngelamar Seperti apa informasinya? Langsung disimak aja Ini dia Viewers Sedih banget ya Ini sebenernya momennya tuh bener-bener momen yang penuh cinta Gimana sih rasanya harus pacaran di lamar? Senang banget kan pasti Karena kan sekarang banyak cowok yang jalanin aja dulu Emang situ ikan? Emang kita ikan? Main jalanin? Kan butuh yang kepastian Apalagi perempuan kita butuh banget itu Tolong ya buat para laki-laki di luar sana Jadi jangan cuma bilang Kita jalanin dulu aja Tolong kita bukan ikan Jadi harus ada kepastian nih viewers Contohnya laki-laki ini loh Saking romantisnya Ide-nya itu luar biasa Ini ngelamar di dalam air Tapi sayangnya mungkin Udah gak bisa lagi tuh ya Namanya nafas di dalam air Jadi setelah memberikan tulisan-tulisan Medium Mary Terus tiba-tiba pas lagi berenang ke atas Ini Claudie bener-bener baca beritanya ya Pas berenang ke atas itu Tidak muncul lagi ke atas Karena kayaknya Udah gak bisa bernafas lagi Terus udaranya juga udah habis Akhirnya dikabarkan meninggal Sedih banget sih Kalau jadi istrinya Kayak gila banget Sudah pacaran bertahun-tahun Terus akhirnya dilamar Romantis Tapi gak naik-naik lagi Malah meninggal Kalau kayak gitu Mendingan lamar yang biasa-biasa aja Gak sih di restoran Kayak lagi makan Will you marry me Atau di film-film tuh Di dalam makanannya ada Disumpelin apa sih tuh Cincin Terus kayak Iya ampun Iya romantis Will you marry me sayang Udah mendingan kayak gitu aja ya Selain itu tadi Yang di dalam air Ini ada pasangan juga Yang ala-ala estetik gitu loh Ngelamarnya kayak di perbukitan gitu lah Di gunung gitu Gan terpelesep dong Viewers Tapi beruntungnya mereka ini selamat Karena di bawah ada salju Jadi kayak patah-patah Patah-patah aja Gak ada sih Patah tulang lah ya Tapi masih hidup viewers Gak separah yang sebelumnya Punggak sampai meninggal Yang ini patah Tapi ya at least mereka masih bisa nikah deh Pokoknya viewers Laudipaster boleh efektif Boleh effort Boleh banget Tapi harus menomersatukan keselamatan Karena percuma Kalau udah romantis Instagramable Tapi malah meninggal Yang penting Ya udah deh romantisnya Biasa-biasa aja Yang penting selamat Dan bisa married gitu Kadang emang orang tuh Kalah konsep Sebenernya ya Kalau menurut Claudie Bukan gimana Seromantisnya sih Tapi Dengan effort dia Yang pake hati Terus Ya romantis boleh juga sih Tapi jangan terlalu ekstrim lah Soalnya yang penting dari hati Pasti nyampai ke kita nih viewers Oke deh viewers Kalau tadi kita udah ngomongin Soal yang romantis Claudie mau kasih yang serem-serem Ini tentang penjara-penjara Ya Itu tau dong Kalau penjara Ini bukan penjara biasa ya Jadi penjaranya ini Bekas siksaan Hukuman mati Pasti serem banget dong Kayak gimana informasinya Langsung disimak aja Ini dia Viewers Kembali lagi di On Trending Obrolan yang lagi trend Dan happening Viewers Sesuai janji Claudie Claudie mau kasih informasi yang serem Tentang penjara Ini isinya orang-orang jahat Yang dihukumasi Disiksa Seperti apa ya Keseraman disana Langsung disimak aja informasinya Ini dia Ayo viewers Serem banget kan Itu isinya Orang-orang yang dihukum mati Disiksa Tau dong Penjara Nusa Kabangan Jadi itu Orang-orang yang emang Kejahatannya udah parah banget Dan dapat hukuman mati Itu akan dipindahkan ke sana Terus hukuman matinya disana Dan juga disiksa disana Serem banget viewers Itu pasti angker banget Dan pastinya itu Kalau begitu masuk ke sana Merinding Apakah saya disambuh Akan ke sana Nggak mau ngomong Takut salah Ngomong Pokoknya ya viewers Disana itu Bener-bener isinya Hukuman mati Siksaan Jadi pasti akan ada Yang namanya Hantu-hantu Serem-serem Pasti merinding Diskopunya ya viewers Udah Claudie Nggak mau bahas Nggak mau bahas Yang serem-serem Itu takut banget Selain yang di Nusa Kabangan Ini ada juga penjara yang katanya Ini penjaranya ini udah nggak kepake ya viewers Tapi disini dia bukan siksaan Atau hukuman mati Ini penjaranya emang udah terbengkalai aja Dan jadinya serem Katanya orang-orang disitu sih Warga sekitar disitu ada sosok perempuan gitu Dia pake baju dokter Tapi ini mereka itu bentukannya kayak jaman Belanda gitu ya Jadi bukan lokalnya Indonesia Tapi ini kayak orang jaman dulu Orang jaman Belanda gitu Tau kan viewers yang campuran gitu Nah terus pake bajunya baju dokter Serem banget ya Emang sih di Indonesia ini banyak bangunan-bangunan Yang emang dari jaman dahulu Kalah dari jaman Belanda Nah yang bikin Claudie bingung Itu kenapa hantunya nggak pulang-pulang Cara ini udah lama banget Dan bertahun-tahun ya Ya dong viewers Serem banget Kalau misalnya hantunya masih bentukkan jaman Belanda Aduh Pokoknya viewers Hati-hati aja Kalau ke tempat-tempat yang bener-bener jadul ya Yang jaman dulu Karena itu ternyata tuh masih angker viewers Kayaknya mereka betah Apa gimana sih Dari jaman Belanda loh viewers Aduh pokoknya Claudie mau pesen ke kalian Hati-hati dimanapun kalian berada Apalagi kalau udah ke penjara-penjara ya Viewers nggak terasa banget Ini tadi udah ngobrol panjang ke lebar Kali tinggi Dari artis-artis ala set celebrity yang bucin Terus tentang hal-hal yang viral Dan juga yang misteri nih viewers Tentang penjara-penjara yang serem-serem dan juga angker Saatnya nih sekarang Claudie pamit undur diri Pokoknya viewers jangan lupa Untuk selalu saksikan on trending Obrolan yang lagi trend dan happening Only on NNC channel Aku Claudie Putri pamit Bye-bye Bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton